Iya, kalau gitu, kan pergi sekarang yang makin mau diseluruh. Yaudah, jangan lupa, kalau bisa kamu diperapetannya, itu sesimpannya. Itu adalah ya, oke? Iya, iya, saya selalu lagi. Aku sudah segera diseluruh, dikira-kira story. Aku sudah mengembalikan. Aku sudah mengembalikan. Aku sudah mengembalikan. Aku sudah mengembalikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Kania. Iya. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 dari saya selamat menikmati 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 melalui webinar ini, dan tentunya kami mengucapkan selamat datang di webinar dengan tema kontroversi temuan TWK 51 pegawai KPK ya, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan Bapak dan Ibu bisa mengikuti webinar yang disenggarakan oleh Moya Institute ini melalui Zoom ataupun channel Youtube ya, dan bagi yang ingin bertanya nanti kami persilahkan untuk langsung saja berkomentar di kolom chat ya Bapak dan Ibu, baik ini tadi satu persatu sudah ada yang kami sapa, tapi mungkin saya sapa secara keseluruhan ya, apa kabar Bapak dan Ibu sekalian semoga kita semua dalam kondisi sehat, wafiat ya di tengah pandemi COVID-19 yang belum tahu nih kapan berakhirnya dan juga di tengah berbagai permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini ya, nah bicara soal permasalahan bangsa Bapak dan Ibu mungkin salah satunya yang kita bahas pada sore hari ini ya, yaitu kontroversi tes wawasan kebangsaan pada sejumlah pegawai KPK mungkin sedikit mengulas balik bagaimana kontroversi ini berawal jadi seperti yang kita tahu 5 Mei 2021 KPK mengumumkan bahwa 75 pegawainya TMS atau tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan yaitu tes yang digelar oleh KPK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN ada pun parameter penilaian tes ini diantaranya antiradikalisme, kesetiaan pada NKRI, Pancasila, dan undang-undang dasar 1945 nah dari 75 pegawai KPK tersebut 51 diantaranya yang tidak lolos ini akhirnya melapor ke ombudsman dan ombudsman mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP yang memuat temuan maladministrasi pada proses TWK namun di sisi lain Bapak dan Ibu KPK juga meresponnya dengan memberikan 13 poin keberatan atas LAHP ke ombudsman tersebut termasuk diantaranya poin tentang legal standing pelapor yang dimilai tidak punya hak untuk melapor ke ombudsman nah berangkat dari kontroversi inilah yang sekarang semakin menjadi bola panas ya di tengah masyarakat ya untuk itu diskusi ini kita gelar dan akan ada tiga narasumber yang kita hadirkan pada webinar kali ini yang pertama ada Bapak Mahkud Sidik Tekjen Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora kemudian yang kedua ada Prof. Aidul Fitriada Pakar Hukum Tentu Nejara atau Matang Ketua KY kemudian juga akan ada Bapak Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 dan tentunya tidak ketinggalan juga ada Prof. Imron Kotan seorang diplomat senior dan pemerhati isu-isu strategis yang akan menjadi penanggap dalam diskusi kita sore hari ini nanti saya akan menyapa satu persatu para narasumber kita namun untuk mengawali diskusi kita terlebih dahulu saya akan mengundang Mas Heri Suchito Direktur Eksekutif Moya Institut untuk bisa memberikan pengantar diskusi sekaligus membuka webinar ini silahkan Mas Heri ya terima kasih Mbak Kenya Kusnaini selaku moderator atas waktunya Bapak Ibu sekalian beserta webinar Moya Institut sore kali ini dengan tema masih seputar TWK 51 KPK khususnya soal kemuan komisi ombudsman sebelumnya saya menyampaikan apresiasi dan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung ada Prof. Imron Kotan yang selalu setia memberikan pencerahan-pencerahan untuk bangsa Indonesia melalui terbagai cara termasuk webinar ada Prof. Aidil Fitriya Kada Azharif Prof. Mantan Ketua KY Sehat Prof dan Pakar Tata Hukum Negara Hukum Tata Negara ketangga saya di Solo ini UMS dan asalam berdampingan dan nanti ini ada sulitan saya juga tidak tahu di komunikasi sama Pak Mahfud Sidik kok susah masuk Zoom yang lain gampang jadi kayaknya ada sedikit trouble belum bisa belum berhasil sudah masuk oh sudah sudah berhasil Alhamdulillah rasanya tuklong gimana gitu setelah mencoba berkali-kali gagal nanti bergabung siap Prof Anu Pak ya lanjut ya ini yang belum berhasil masuk tapi saya tapi ini masih conteng satu itu Mas Fahri Hamzah tidak tahu posisinya dimana ini saya telpon lewat reguler juga tidak nyamuk kayaknya faktor finyal nanti mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita di tengah webinar nih Mas Fahri ya oke terima kasih Bapak Ibu para nusumber dan para partisipan ada juga Mbak Didi Kartika Jumadi ada Mas Man Maisur dan Pak Wandi dan kawan-kawan lain dari Surabaya tapi Ibu Rusmiati Terima kasih Ibu Semoga kita semua sehat Bapak Ibu sekalian saya tidak bertanjang lebar hanya dua poin saja yang pertama sebenarnya masalah tes polemik tes wawasan kebangsaan KPK ini sudah hampir kelar ya dengan ter-eliminasinya sebagian yaitu 51 orang dianggap tidak lolos untuk masuk melanjutkan sebagai alis status ISN dan pekerja di KPK dan sebagian lainnya dinyatakan lolos tetapi polemik tidak berhenti di situ karena kembali muncul dan marah setelah ada temuan laporan dari 51 ini kepada Komisi Komisemen dan Komisi ini melanjut melanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyidikan bahwa hasilnya dinyatakan telah terjadi mal administrasi yang antara lain rekomendasinya adalah dari Komisi Adjutan meminta Presiden bukan meminta agar berupaya korektif terhadap 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos untuk diangkat kemudian juga melakukan pengawasan yang disuarakan oleh kelompok 51 ini dan meminta kepada Presiden agar intinya ikut turun tangan saya sebagai orang awam di bidang hukum tetapi sedikit banyak menyimak yang saya tahu KPK ini adalah lembaga independen saya kira kalau permintaan sebagian kalangan atau beberapa pihak untuk kepada Presiden untuk turun tangan menurut saya berlebihan karena ini prosesnya juga sedang berlangsung dan sesuai aturan yang berlaku juga melibatkan stakeholder yang kompenten di dalamnya dalam proses alih status tersebut dan saya kira sore kali ini kita akan bahas itu supaya tidak melebar dan kemuan obis-obis ini tidak menjadi kulah liar dan memanfaatkan sebagian kecil kalangan agak untuk penenggam-penenggam tertentu saja karena kepentingan yang besar kita tentu ada kemampuan terciptanya penerjakan hukum yang yang capable yang berinteditas dan sesuai harapan publik juga terwujudnya lembaga hal lain yang saya sampaikan atau harapan dari webinar sore kali ini adalah saya kira berakhirnya kolom ini dengan munculnya temuan dari Komisi Al-Husman ini karena menurut tema saya juga terlalu larut kita dengan kolom ini saya kira tidak produk di tengah upaya seluruh masyarakat kita ini berbagai pihak dalam menangani upaya keluar dari pandemi COVID ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih kepada para dan baik yang bergabung di offline dengan protokol ketat melalui web anti-gain terlebih dahulu terlebih masuk maupun yang bergabung melalui zoom atau online live streaming di youtube maupun di zoom saya kira dari saya itu saja Mbak Tania waktu dan sampai saya kembalikan ke moderator makanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya baik terima kasih Mas Heri Sucipto sudah pengantar diskusinya dan memang webinar ini dilakukan secara online dan juga offline tapi seperti yang Mas yang kita disampaikan kami disini yang offline sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat termasuk dengan SOAP Baik kalau tadi Mas Heri bilang kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai kontroversi TWK terhadap 5.1 pegawai KPK ini rasanya narasumbernya memang sudah pada tepat semuanya ada dari Pakan Hukum Tata Negara Makan Ketua Kaya ada Prof. Ideal nanti juga ada Wakil Ketua DPR kemudian ada Pak Mavus juga ini bisa memberikan pemaparan dan pandangannya masing-masing terkait polemik ini mungkin langsung saja kita akan mulai webinar kita pada sore hari ini setelah mendengarkan pengantar dari Mas Heri tadi kita akan menuju ke yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Pak Mavus Siddiq Sekjen Partai Glora Assalamualaikum Pak Mavus selamat sore tadi belum sempat apa kabar baik Alhamdulillah sehat ya Pak sehat ya Alhamdulillah saya minta maaf karena enggak bisa hadir offline tadi berbarengan setengah empat ada acara lain ya tidak apa yang penting Bapak sudah berkenan hadir untuk diskusi di webinar kita sehari ini baik Pak Mavus tadi sudah ada pengantar juga dari saya dari Mas Heri juga nah langsung saja nih sebagai narasumber kita yang pertama boleh diberikan pandangannya atau pemaparannya dari Pak Mavus terkait benarnya kontroversi temuan Ombudsman ini terhadap 51 pegawai KPK ini bagaimana sih silahkan Pak Mavus ya baik makasih Assalamualaikum Wr. Wb 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 dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita banggakan Pak Dubas yang mulia Dubas Ibram Koton Pak Heri dan seluruh narasumber yang luar biasa saya sebenarnya ingin melengkapi apa yang mestinya disampaikan Pak Fahri Hamzah cuma beliau memang dari semalam kami juga ada rapat online beliau sedang di Sumbawa memang ada gangguan ada gangguan sinyal di sana tapi bukan bukan sabotase ya bisa jadi setelah flyer dari Pak Heri ini tiba-tiba jaringin di sana kok itu tugas Pak Dugas Imron nanti coba cari tahu jadi sebenarnya dalam diskusi yang sebelumnya apa yang menjadi pandangan dan posisi Pak Fahri yang tidak bisa dilepas juga dari pandangan Pak Teglora saya kira sudah klir ya pertama bahwa persoalan proses TWK ini terhadap karyawan-karyawan KPK untuk alih status sebagai PNS yang kemudian ada kontroversi 51 orang ini kan jelas disampaikan ini perkara kecil dan harus kita anggap selesai karena ada persoalan yang lebih besar di KPK yang justru kita harus fokus ke sana jangan sampai energi kita ini justru mengurusi 51 orang yang dalam proses seleksi di lembaga manapun saya kira itu hal yang biasa ada yang lulus ada yang tidak lulus ada yang kemudian lulus dengan syarat itu perkara yang biasa nah sesuatu sekalian yang kedua sebenarnya secara kelembagaan mekanisme dan proses pengambilan keputusan sepanjang yang saya ikuti ini juga sebenarnya sudah selesai bukan saja di internal KPK tapi lintas lembaga dan kementerian itu juga ini kan sudah berjalan seingat saya pada 25 Mei 2021 dua bulan lalu itu kan sudah ada keputusan bersama duduk bersama lima pimpinan KPK lalu Menpan RB Menkumham BKN lembaga administrasi negara dan bahkan komisi apa namanya ASN itu sudah duduk bersama dan menyepakati keputusan bersama saya kira dalam sejarah Republik baru kali ini ada seleksi alistatus PNS itu membutuhkan pengambilan keputusan yang melibatkan lima lembaga pemerintah dan non-pemerintah jadi ini luar biasa jadi kalau ibarat treatment ini bobotnya sudah sudah over treatment sebenarnya padahal tes wawasan kebangsaan ini tidak hanya dilakukan untuk KPK saja ya Pak betul saya kira itu kan juga praktek yang terjadi di institusi yang lain jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Heri terlalu jauh dan berlebihan kalau ini masih harus dinaikkan prosesnya lagi dengan melibatkan apa namanya presiden yang berikutnya yang saya katakan bahwa sesungguhnya kita dalam satu situasi baru yang belum tentu ketika pihak-pihak yang tidak puas ingin kemudian memperpanjang persoalan ini ini bertemu atau sejalan dengan mood publik dengan perasaan kolektif publik sekarang ini publik ini sekarang sudah gak mau mendengar hingar-bingar urusan politik bahkan orang yang mau mulai menjajaki kontestasi 2024 saja sekarang kan direspon secara negatif walaupun ini kan bukan perkara yang haram orang pasang baliho sampai saya dan teman-teman memutuskan untuk hood RI yang ke-76 ini kita tidak masang spanduk walaupun hanya menyampaikan hood RI cukup kita pasang di sosmed kenapa khawatir nanti kita pasang spanduk nanti apa namanya di upload di media masa orang marah-marah dengan spanduk kita jadi memang ada mood publik yang sekarang ini perlu kita fahami dan perlu kita respon dengan baik dan nampaknya trennya adalah mereka tidak ingin pikiran-pikiran mereka alam informasi mereka ini dipenuhi dengan isu-isu kontroversi politik apalagi persenangan KPK ini kan juga seperti yang disampaikan pada diskusi yang lalu ini kan sepertinya tidak bisa dilepaskan dari motif dan kepentingan politik jadi saya kira itu yang penting untuk kita baca bersama agar teman-teman di 51 orang ini juga tidak salah langkah begitu ya saya kira banyak pekerjaan besar yang harus kita hadapi sekarang ini dan bagaimana kita mengelola persoalan ini juga itu menunjukkan bagaimana buat kearifan sosial kita kalau kita fahami situasi masyarakat ya maka kita akan bersama-sama untuk mulai masuk ke alam pikiran masyarakat alam perasaan masyarakat menghadapi situasi COVID yang semakin tidak menentu ini dan kami di partai gelora walaupun partai baru kami tidak punya posisi politik untuk mempengaruhi keputusan apapun tetapi kami sekali lagi punya pandangan bahwa sekarang ini kita perlu gagasan-gagasan baru di level kebangsaan dan kenegaraan untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman COVID-19 yang terus menurut ini saya kira energi kita bersama harus fokus ke situ jadi singkat kata saya ingin mengatakan keputusan tanggal 25 Mei 2021 itu keputusan yang sudah sangat tinggi level politiknya dan kalau itu dianggap belum selesai ya memang ini dari gara-gara aja mungkin ingin menyembuhkan Pak Imron biar Moya ini terus saja mengangkat saya kira begitu Mbak ya udah-udah hari sinyalnya on lagi bisa join di pertengahan acara baik Pak Maffut nanti kita juga mau nanya-nanya lagi sama Pak Maffut tapi mungkin nanti kita berikan kesempatan juga kepada narasumber yang lain nanti juga bisa ditanggapi oleh Prof Imron selanjutnya saya mau ke Prof Aidil Fitri Adhani Pak Aidil masih bersama kami kalau tadi dari Pak Maffut bilang seharusnya keputusan bersama lima lembaga pemerintah di 25 Mei 2021 ini sudah final artinya sudah tidak perlu direbutkan lagi karena hal seperti ini sampai melibatkan lima lembaga pemerintah nah kalau dari pandangan Pak Aidil sendiri seperti apa Pak terima kasih kita tahu dari 13 poin keberatan KPK terhadap Ombudsman itu ada juga poin yang mempertanyakan mengenai legal standing para pelapor ya karena mereka dianggap bukan merupakan masyarakat penerima layanan publik KPK sehingga tidak berhak melapor ke Ombudsman gimana Pak kalau tanggapan Prof Aidil silahkan terima kasih Mbak Genia yang saya hormati yang mulia Profesor Imran Kotan kemudian Mas Heri Pak Mahfud Siddiq dan para peserta saya ingin sedikit merespon dari Pak Mahfud Siddiq jadi apa yang kita pandang di forum ini bahwa keterlibatan para pemimpin pimpinan lebih terpimpinan lembaga yaitu Menteri Menkumham Kemudian Menpang RB Kepala BKN lalu KPK dan KSN itulah yang menjadi salah satu bentuk maladministrasi menurut versi Ombudsman jadi agak berbeda memang ini yang lalu menjadi persoalan apakah dari jadi Ombudsman ini memang berpegang pada aturan yang rigid saya nanti akan share sedikit soal Undang-Undang Abudsman berpegang pada aturan yang sangat rigid sekali memang di dalam hukum administrasi itu kepatuan terhadap aturan administrasi itu salah satu asasnya yaitu asas legalitas meskipun di sisi lain kalau dalam situasi tertentu kalau mengacu pada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diskresi juga menjadi salah satu kata kunci yang penting pada saat misalnya menghadapi masalah-masalah yang sangat mendesak ini yang dilakukan saya melihat yang dilakukan oleh para pemimpin para pimpinan lembaga ini sebenarnya melihat ini adalah persoalan yang sangat penting tetapi dari sisi kacamata Ombudsman justru dianggap ini punya motif punya motif karena itu dianggap maladministrasi nah persoalan ini saya minta izin untuk sekedar share screen silahkan saya juga kohos disini sudah masuk jadi kalau saya coba petakan sedikit agar kita memahami lebih baik soal Ombudsman ini fungsi ORI itu pertama mengawas yang ter bukan bukan pertama fungsi ORI dalam hal Ombudsman Republik Indonesia itu mengawasi penyelenggaran pelayanan publik dan karena itu maka yang menjadi poin pemeriksaan atau fokus pemeriksaan dari ORI itu adalah maladministrasi dan penyelenggaran pelayanan publik nah disini memang ada persoalan hukum tapi ini menjadi sangat konseptual atau sangat teoritis meskipun mungkin ke depan harus dihapus atau harus diubah disebutkan bahwa maladministrasi menurut undang-undang 37 tahun 2008 tentang ORI adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum sebenarnya dimasukkan perbuatan melawan hukum agak aneh juga karena perbuatan melawan hukum itu seharusnya adalah jurisdiksi pengadilan yaitu ada dua perbuatan melawan hukum perdata berdasarkan pasal 1365 KUH perdata itu menjadi wawenang pengadilan negeri dan satu lagi perbuatan melawan hukum dari penguasa itu menjadi wawenang PTUN tetapi saya tidak tahu alasannya kenapa para pembuat undang-undang dalam melalui DPR kemudian memasukkan perbuatan melawan hukum sebagai jurisdiksi dari orang melampaui wawenang menggunakan wawenang untuk tujuan lain dan intinya sebenarnya disitu dalam penyelenggaran pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaran negara dan seterusnya pertanyaannya apa yang disebut dengan pelayanan publik kalau kita mengacu kepada undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ada tiga macam pelayanan publik yaitu pelayanan barang publik pelayanan barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah badan usaha dan ataupun dilaksanakan oleh swasta tetapi itu bagian dari misi negara maka dia adalah pelayanan publik yang harus menjadi objek pengawasan dari ori kemudian pelayanan jasa publik sama juga yang dilakukan oleh instansi pemerintah badan usaha atau dilakukan oleh swasta tetapi bagian remisi negara nah ada juga yang ini yang menjadi sorotan selama ini dari alih hukum soal pelayanan administratif yaitu pemerintah yang bisa dilakukan pemerintah dan non-pemerintah nah sebenarnya dalam kaitan dengan TWK ini dimana letak posisinya coba kita lihat satu persatu terutama untuk jasa pelayanan publik oleh pemerintah disini disebutkan sangat jelas contohnya pelayanan kesehatan untuk rumah sakit dan pelayanan pendidikan sekolah berganti navigasi laut mencusuar dalam pusuar pelayanan peradilan lampu lalu lintas jasa kepolisian bisa juga misalnya soal air minum soal listrik itu adalah jasa publik dan disitulah letak dari pengawasan terhadap pelayanan publik nah lalu pelayanan administratif pelayanan administratif itu menjadi sederhana sebenarnya yaitu pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akte kelahiran hingga meninggal memperoleh akte kematian termasuk segala hal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalannya kehidupannya seperti memperoleh izin mendirikan bangunan izin usaha jadi semua dokumen yang diperlukan itulah yang menjadi fokus dari pengawasan nah pertanyaan kita apakah TWK masuk ke dalam pelayanan publik nah ini perdebatannya disini sebenarnya perdebatannya karena saya mendengar misalnya dari ahli guru besar pelayanan publik dari UGM Profesor Sovien Effendi beliau mantan rektor UGM mengatakan TWK bukan bagian dari pelayanan publik yang harus diawasi oleh UGM nah apalagi misalnya kemudian muncul kalau membaca laporan UGM itu agak sebenarnya dari sisi hukum Tata Negara saya lepas dari apakah saya ini bukan soal kepentingan saya tidak berpihak pada KPK maupun pada UGM tapi agak aneh sebenarnya kalau di sisi hukum Tata Negara kemudian menjadi mempersoalkan aspek-aspek yang legalitas yang bersifat administratif yang tadi itu misalnya kalau menurut peraturan memang menurut peraturan yang tersedia itu pengambilan keputusan memang harus dilakukan bukan oleh pimpinan tapi oleh setingkat sekjen atau aspek satwa bahkan ada yang dibawah itu tapi ternyata tiba-tiba diputusan oleh pimpinan nah pri dalam hal ini ombudsman itu menolak keterlibatan para pimpinan ini dan dianggap justru memiliki motif artinya memang negara ini kurang lebih melalui institusi melalui representasi dari para pimpinan lembaga negara ini pimpinan lembaga negara dan pemerintahan lembaga negaranya sebenarnya cuma satu yaitu KPK yang lain itu adalah lembaga pemerintahan lembaga negaranya itu kementerian dan KPK yang lain itu KSN KSN kemudian BKN itu juga terlibat tetapi oleh ORI dianggap itu justru administrasi karena melebihi wopenang jadi berbeda pandangannya dengan Pak Fud Siddiq tadi yang melihat itu adalah bagian dari niat baik pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga para pimpinan turun tapi kalau menurut ORI justru tidak ini dianggap bahwa ada memang negara punya motif tersembunyi untuk memberhentikan kurang lebih memberhentikan 51 meskipun saya masa sampai sejauh itu hanya untuk memberhentikan sampai menteri saja harus turun nah kalau di sisi lain sebenarnya itu bisa dilihat bagian dari perhatian bagian dari diskresi juga diskresi itu adalah tindakan pemerintahan tindakan administrasi yang mungkin menyimpang dari peraturan tetapi demi kepentingan yang lebih luas dalam hal misalnya ada kepentingan yang lebih luas kemudian memperlancar urusan pemerintahan atau memang tidak ada aturan sama sekali tapi dalam hal ini saya melihat ada kepentingan yang lebih luas nah sampai titik sini memang jadi kontroversi tentang TWK temuan TWK ini jadi satu sisi sebenarnya kombusmen sangat berpegang secara rigid secara kuat pada rigiditas peraturan tapi sisi lain kalau kita melihat pada ketentuan undang-undang dalam hal ini undang-undang misalnya tentang kelainan publik kombusmen justru memperluas juga kewenangannya yang seharusnya hanya mempersoalkan pelayanan pemberian dokumen justru memperluas sampai pada aspek-aspek pengujian legalitas peraturan jadi bagaimana urutan-urutan peraturan itu diuji sama sekali yang bagi saya sebenarnya ini adalah kewenangan pengadilan maka tidak heran kalau ada seorang guru besar di UGM juga Prof. Nur Hasan mengatakan ini seperti kontestasi antara ombusmen dan pengadilan pada saat yang sama sebenarnya sudah sedang ada juga upaya hukum yang dilakukan oleh MA seharusnya memang ombusmen berhenti dulu kalau ada upaya hukum harusnya berhenti bisa jadi ada disparitas antara putusan pengadilan dengan ombusmen kalau ada disparitas ini kan bagi persoalan kalau misalnya ombusmen yang dimenangkan ombusmen misalnya yang diuntungkan dengan putusan ombusmen jangan-jangan kemudian akan mengatakan pengadilannya juga menjadi pro-KPK ujung-ujungnya ini dikendalikan oleh koruptor segala macam jadi kekhawatiran ini saya tangkap bukan kekhawatiran saya saya tangkap di kalangan beberapa hakim PT UN mereka mengatakan kalau situasinya seperti ini pada saat ada upaya hukum di pengadilan tapi ombusmen mengeluarkan putusan mengeluarkan temuan kalau misalnya terjadi disparitas antara putusan pengadilan dan temuan maka yang akan banyak dirugikan terutama institusi pengadilan karena bagaimanapun dalam sistem dalam negara hukum itu keputusan yang legal dan punya daya eksekusi itu adalah keputusan pengadilan jadi artinya saya salah sebentar berarti ini artinya memang kan KPK menyatakan kalau ombudsman ini melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang sedang dalam pemeriksaan keadilan pengadilan jadi ini artinya memang yang dilakukan ombudsman ini melanggar ketentuan yang ada dari sisi tata hukum negara saya ingin mengatakan dari sisi teoritis dari sisi ketentuan dan setidaknya pendapat saya memang ada persis dalam kuris diskusi atau kewenangan dari ombudsman ini suaranya ini suaranya kami misalnya di kalah ahli hukum dan juga ya lo ya ya sudah kembali Prof silahkan Prof tadi agak terkeluaranya kami juga berdiskusi misalnya dengan kalangan jadi administrasi negara kemudian berdiskusi dengan teman-teman dan beberapa guru besar dari kalangan administrasi lalu kita juga coba lihat misalnya coba kita diskusi dengan beberapa teman hakim kurang lebih mengatakan sebenarnya memang ada kontestasi dimana kewenangan sepertinya memang ORI itu melakukan kontestasi dengan pengadilan meskipun saya tidak ingin mengatakan seperti itu tapi begini sebenarnya ada yang menarik sebenarnya dalam kaitan ORI dan KPK ini ini dua lembaga ini kan lembaga komisi sebenarnya lembaga komisi yang dibentuk pasar reformasi atau dalam pada masa reformasi nah dua lembaga ini ada lembaga yang kalau dalam istilah hukum itu merupakan bentuk transplantasi pencangkokan dari sistem lain dalam sistem dalam sistem Indonesia dalam sistem hukum Indonesia dan berhadapan dengan apa yang disebut dengan main organ apa lembaga-lembaga inti lembaga-lembaga utama lembaga utama dalam hal ini adalah presiden DPR DPD MA itu lembaga utama bukan komisi-komisi nah yang terjadi ini adalah situasi dimana lembaga-lembaga ini hadir dia masih memiliki persoalan tentang kewenangan dan ini tidak terjadi tidak hanya terjadi pada KPK dengan dengan ombudsman pada KAYE juga yang pernah saya misalnya itu ada terjadi rebutan seperti rebutan kewenangan ini sesuatu yang memang baru selesai termasuk misalnya saya ingin lanjutkan soal presiden jadi kan tadi ada pertanyaan soal presiden dari Mas Heri Sucipto presiden akhirnya diminta untuk melakukan semacam pembinaan karena dianggap oleh ORI KPK itu adalah bagian dari eksekutif bagian eksekutif karena itu harus dibina oleh presiden saya sebenarnya agak bingung juga saya kena beberapa waktu sebelum tahun lalu sehingga saya saya pernah diundang oleh ORI untuk membicarakan kepersoalan tentang independensi komisi-komisi ini nah coba kalau kita lihat undang-undang 19-2019 tentang KPK yang memuat bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan wawenangnya bersifat independen dan bebas di pengaruh kekuasaan jadi meskipun dia eksekutif tapi eksekutif itu dalam pengertian wawenangnya bukan di bawah presiden sama dengan komisi judicial kami ini komisi judicial itu wawenangnya adalah wawenang kehakiman tapi tidak berarti di bawah mahkamah agung juga tidak di bawah mahkamah konstitusi tapi wawenangnya memang wawenang kehakiman nah sebagai wawenang eksekutif maka dia menjadi lembaga negara yang independen tapi di dalam lingkungan kekuasaan eksekutif lalu disebutkan dalam hal ini kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wawenang KPK atau anggota KPK secara individual dari pihak eksekutif judikatif dan legislatif artinya presiden sebagai pimpinan eksekutif itu tidak bisa melakukan intervensi terhadap KPK lain kalau misalnya terhadap BKN mungkin tetapi juga kalau mengacu pada undang-undang ASN undang-undang 5 tahun 2014 juga akan bermasalah karena salah satu prinsip dari kepegawaian sekarang yang dianuti dalam undang-undang ASN justru proses kepegawaian itu itu harus berdasarkan merit system artinya faktor-faktor politik dalam hal ini presiden sebagai eksekutif dia adalah pejabat yang politik sebenarnya bukan pejabat administratif dia pejabat politik yang dipilih melalui proses pemilu dia tidak bisa masuk ke dalam proses-proses administrasi ini kalau dalam secara teori namanya adalah internal separation of powers jadi pemisahan kekuasaan itu bukan saja antara eksekutif legislatif dan yudikatif tapi juga di dalamnya misalnya antara eksekutif pimpinan lembaga politik di eksekutif namanya ini presiden juga menteri dengan birokrasi itu tidak boleh bercampur nah misalnya di lembaga-lembaga itu ada administrasi itu paling tinggi adalah sekjen atau sekma sekeras utama nah itu tidak boleh diintervensi oleh lembaga politik meskipun sama-sama eksekutif nah saya secara pribadi saya agak kurang sependapat dengan Kori ketika meminta presiden melakukan semacam intervensi atau pembinaan terhadap KPK ya akhirnya memang KPK akan merespon dengan dengan sangat kuat terhadap temuan tersebut karena itu akan bertentangan dengan orang-orang KPK nah terakhir sebenarnya saya ingin mengatakan pada akhirnya ini soal bagi saya ini soal komunikasi antar lembaga saya kira Pak Mahfud punya pengalaman saya juga punya pengalaman bagaimana komunikasi antar lembaga itu dilakukan karena masalah-masalah kenegaraan apalagi masalah administrasi itu tidak semata-mata harus sepenuhnya bukan kan ada tiga tiga tujuan atau tujuan hukum itu bisa memang mematuhi peraturan sepenuhnya itu yang disebutkan kepastian hukum tapi juga kita bisa melihat aspek keadilan dan kemanfaatan dalam proses dalam konteks administrasi umumnya ada soal selain soal legalitas soal kepastian hukum soal kemanfaatan apakah satu putusan bermanfaat atau tidak nah hakim juga selalu memperhitungkan soal itu ini contoh yang mungkin bisa agak dekat di banyak kasus-kasus hukum tenaga kerja atau hukum perburuhan biasanya kan ada hakim itu ada terdiri atas hakim pengadilan negeri sebagai ketua pengadilan kemudian didampingi oleh hakim pengadilan industri dari pengusaha dari apindo dan satu dari buruh nah dalam banyak kasus kalau misalnya PHK sudah terjadi PHK lalu terjadi keributan meskipun misalnya putusan menurut peraturan si pegawai itu harus dikembalikan ke perusahaannya dalam banyak kasus hakim justru memutus berbeda hakim mengatakan sudahlah di PHK diberi pesangon nah sebenarnya peraturannya mengatakan harus dikembalikan kenapa? karena ibaratnya piringnya sudah pecah kalaupun kemudian bekerja mereka tidak akan bisa bekerja dalam kondisi secara kondusif saya alogikan sekarang kalau misalnya KPK yang 51 orang ini kembali ke KPK juga saya kira situasinya tidak kondusif meskipun ini bukan bagian dari hukum ketanah kerjaan ini bukan pengadilan bukan hukum pengadilan industri hubungan industrial tapi ini bagian dari hukum kepegawaian sebenarnya tapi umumnya tidak semata-mata mengacu pada kepastian aturan tapi melihat aspek kemaslahatannya jadi dalam hal ini saya melihat hubungan antara ORI dan KPK apalagi ORI ini bukan hanya dengan KPK akhirnya BKN juga protes memberikan keberatan saya dengar juga siapa dari lingkungan presiden juga sudah mulai ada cetusan-cetusan saya kira Menpan RB juga mesti ada penolakan karena kan BKN sebenarnya bukan ada di bawah tapi juga berkoordinasi dengan Menpan RB nah nampaknya ada soal komunikasi antrelembaga jadi harusnya penyelesaian-penyelesaian seperti ini dalam konteks penegaraan itu diselesaikan antrelembaga dan itu sebenarnya bagian dari Arifan ini yang menjadi yang saya katakan tadi sistem atau lembaga ini dicangkokkan begitu saja tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat kita yang lebih mengadepankan harmoni yang terjadi adalah permainan zero sum game jadi kalau istilahnya dalam bahasa Betawi itu kalau kalau enggak gue yang mati lo yang mati aja jadi situasinya seperti itu sekarang jadi saling menghancurkan nah padahal kalau menghancur kepada nilai-nilai budaya kita sebutlah di Sunda ada satu istilah yang menarik apa istilahnya Herang China Benang Laut jadi Herang China itu kalau misalnya situasinya Herang China itu sudah bening airnya maka ikannya bisa didapat nah ini kan keruh dulu semuanya kalau sudah keruh ini apa yang bisa didapat ya cuma tidak ada yang bisa didapat nah ini resiko dari apa yang saya sebut tadi sebagai transplantasi hukum dari luar KPK ini kan dari Songkong kemudian ombudsman ini dari Sweden lalu mereka masuk ke dalam sistem kita dan ada banyak persoalan terkait dengan soal nilai budaya kita dengan hubungan antar lembaga yang belum terbentuk lalu muncullah situasi seperti ini itu yang saya lihat kembali ini bukan hanya persoalan hukum tapi ini persoalan hubungan antar lembaga persoalan komunikasi kalau saya ingin masuk ke dalam wilayah Pak Mahfud soal komunikasi politik yang belum dijalankan oleh lembaga-lembaga ini sehingga akhirnya persoalan ini bukan makin mengecil bukan makin berkurang atau bahkan tersesatkan tapi semakin melebar dan membesar terima kasih baik terima kasih Prof. Aidil nanti kita juga saya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan mengenai layanan publik Prof. Aidil juga sampaikan tapi sekarang sudah hadir juga bersama kita ada sumber kita yang ketiga yaitu Pak Fahri Hamzah Pak Fahri sudah bersama kami Alhamdulillah mudah-mudahan sinyalnya sudah bersahabat masih konekting baik iya 1-2 menit lagi mungkin saya mau nanya dulu ke Prof. Aidil tadi menarik pada saat Prof. Aidil menyatakan mengenai pelayanan publik seperti yang tadi saya sempat tanyakan di awal jadi dari 13 poin keberatan KPK terhadap penemuan ombudsman ini ada poin yang mempertanyakan mengenai legal standing para pelapor karena mereka dianggap bukan merupakan masyarakat penerima layanan publik pelayanan publik KPK sehingga mereka tidak punya hak untuk melapor ke ombudsman tapi sementara nih Pak dari pihak pelapor sendiri menyatakan atau dari 51 pegawai yang aktif KPK itu menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang pelayanan publik jelas dikatakan semua warga negara punya hak menyampaikan keluhan terhadap pelanggaran administrasi terhadap sektor layanan publik nah gimana nih Prof Aidil menanggap melihat apa ya tanggapan dari antara perbedaan antara KPK sendiri dengan oh sudah bersama kami oke nanti kita lanjutkan pertanyaannya ya Prof Aidil ya mas Fahri dulu Bang Fahri ya ini Pak Fahri sudah bersama kami Pak ya mohon maaf ini saya di kampung baru masuk baru keluar hutan ini baru keluar dari hutan tapi kok ganteng gitu loh itu dia saya curiga saya masih kerengetan ini karena lari tadi mohon maaf saya curiga udah dua kali jadi narasumber tapi di kampung terus di hutan ini ada apa ini Assalamualaikum Pak Fahri selamat sore apa kabar Waalaikumsalam sore alhamdulillah bersyukur akhirnya sudah bisa bergabung dalam webinar kita sore hari ini ya Pak Fahri ya ini tadi sudah cukup seru juga Pak Mapus dan juga Prof Aidil sudah menyatakan pemaparannya atau pelandangannya mengenai konversi TWK ini nanti juga ada Prof Imron yang akan menanggapi nah kalau dari sisi tadi Prof Aidil menyatakan ini sebenarnya masalahnya ini hubungan antar lembaga atau komunikasi politiknya yang belum jelas gitu belum bagus gitu loh Pak nah kalau Pak Fahri sendiri dari sisi dari wakil ketua DPR bagaimana menangkapinya karena dari DPR sendiri saya melihat ada beberapa anggota DPR yang pro ada yang kontra juga jadi sepertinya terpecah belah juga pendapatnya mengenai konversi ini bagaimana Pak Fahri ya pertama-tama saya mohon maaf sekali lagi karena situasi di kampung ini yang memang apa namanya membuat komunikasi saya agak terbatas akhirnya saya terlambat memang mendekati kirain tadi pakai alat komunikasi yang saya bawa bisa jalan tapi ternyata juga nggak bisa jalan nah ini sudah agak di daerah di kecamatan ini jadi saya agak bisa komunikasi terima kasih saya tadi mengikuti dari YouTube sedikit pandangan Profesor Aidil tadi memang kalau kita mau agak dalam berpikir tentang ekor dari persoalan KPK ini maka hulunya adalah kita bicara tentang konsolidasi negara ya karena negara itu kan ada namanya sistemnya itu ada namanya dan dalam nama-nama itu ada apa namanya keteraturan yang menjadi konvensi di dalam sistem yang juga sudah diatur melalui konstitusi dan undang-undang jadi saya termasuk orang yang mengajak kita untuk melakukan apa yang disebut dengan konsolidasi sistem nah memang ini konsolidasi sistem ini adalah pekerjaan besar ya pekerjaan besar dalam pengertian bahwa setelah kita melakukan transisi dari order baru kepada order reformasi sekarang maka kita dalam perjalanan yang cukup panjang itu juga memerlukan pembacaan ulang kita sudah mengaman demen konstitusi 4 kali kemudian sudah hampir atau sudah 20 tahun dia berjalan maka kita juga perlu melakukan pembacaan ulang pembacaan ulang inilah yang memerlukan nanti sikap konsolidatif gitu karena apapun sebuah sistem itu harus terus-menerus juga dievaluasi apakah dia efektif apakah dia cukup apa namanya kuat termasuk ketika ada ujian-ujian datang baik ujian politik sekarang ini ada ujian ekonomi ada ujian pandemi dan sebagainya itu semua itu mesti kita kaitkan dengan kesiapan sistem itu untuk bertahan dalam situasi itu kita perlu baca itu untuk melakukan konsolidasi saya waktu suatu hari sama Pak Mabut Siddiq ini ada kesempatan berjumpa dengan Presiden kita juga bicara itu dengan Presiden Pak di seluruh dunia sedang terjadi konsolidasi politik Pak China melakukan konsolidasi dengan cara dia ala Partai Komunis dan kita lihat kemarin peringatan 100 tahun Partai Komunis itu dirayakan dengan gegap gempita dan dalam suasana Corona pun mereka mau tunjukkan bahwa sistem mereka itu kuat menghadapi Corona ini gitu tapi di sisi lain di Barat di negara-negara demokrasi itu apa namanya jangankan upacara kenegaraan upacara keagamaan pun kemudian tidak dilaksanakan kita ini sudah tidak kata ibu saya ini ibu saya sudah tua di kampung ini dia bilang katanya besok 17 Agustus dia bilang kok saya nggak lihat lagi orang baris berbaris ya katanya memang sudah dua kali sudah dua kali kita nggak ada baris berbaris setelah pandemi ini gitu sudah dua kali kita nggak tarawih relatif ya kita nggak tarawih sudah dua kali kita nggak haji ya sudah dua kali kita apa namanya menghentikan prosesi kenegaraan dan prosesi prosesi keagamaan yang penting ya kita memperingati hari-hari besar kita dalam suasana yang senyap dan sedih itu ada harus ada pertanyaan kepada daya tahan sistem gitu nah jadi itu yang saya tangkap dari Prof. Aidil tadi karena itulah waktu kita mengatakannya ya negara-negara yang bertahan melakukan konsolidasi ya kan Rusia melakukan konsolidasi Turki melakukan konsolidasi tadi China saya bilang demokrasi Amerika ini juga sedang bergumul mereka untuk menemukan apa namanya jalan untuk keluar dari krisis-krisis seperti ini nah sebelum-sebelumnya krisis itu oleh negara-negara tidak menyebabkan mereka harus melakukan konsolidasi serius tapi di masa pandemi seperti ini memang kita harus melakukan konsolidasi yang serius ya saya kira itu yang pertama nah itulah sebabnya kemudian kalau kita bicara apa yang kita konsolidasikan yang kemarin ya diantara pikiran dibalik perubahan apa namanya undang-undang KPK misalnya itu adalah konsolidasi presidensialisme ini tadi saya udah banyak mendengarkan dari Prof. Aidil juga sambil jalan itu dalam konsolidasi presidensialisme karena namanya adalah presidensialisme maka kita harus memastikan seperti kata penemu dari sistem presidensialisme presidensialisme ini apa namanya dia mengatakan bahwa kenapa nama ini disebut presidensialisme ya kan karena kita apa akan meminta pertanggungjawaban secara umum kepada presiden gitu karena kita akan menyalahkan kalau harus menyalahkan menyalahkan presiden karena kita harus mengandalkan seseorang yang kita berikan kewenangan yang begitu besar dalam tanggungjawab penegaraan orang yang bernama apa namanya presiden nah presiden lah kemudian yang menjadi sentrumnya makanya kan saya terus terang dari awal itu alergi kalau ada lembaga yang melampaui presiden ya makanya saya sering mengatakan membandingkan KPK itu kalau kita mau memilih pimpinan KPK itu ya saya hitung-hitung ongkos milinya cuma 800 juta itu rupiah sampai 1 miliar itu karena itu kan cuma nyewa pansel lalu diadakan fit and proper test lalu dipilih ya kan lalu dilantik cuma 800 sampai 1 miliar 800 juta sampai 1 miliar tapi ongkos kita memilih presiden itu bisa sampai 25 triliun karena ongkos orang ini dipilih begitu besar maka seharusnya pikulan tanggung jawab ada di tangan seorang presiden makanya sistemnya disebut apa namanya presidensialisme itulah yang sebenarnya saya selalu kritik undang-undang yang lama itu membuat presiden seperti tidak punya tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi KPK dengan undang-undang itu terlalu menganggap bahwa hanya KPK yang memberantas korupsi sehingga jangankan terjadi orkestra pemberantasan korupsi sebagaimana yang dikehendaki oleh pembukaan dari undang-undang itu sebenarnya malah kemudian malah kemudian bukan kemungkinan malah kemudian dalam belasan tahun hampir 20 tahun sejak 2002 undang-undang ini adalah undang-undang 30 nomor 2002 tahun 2002 itu terjadi apa namanya single fighter di dalam pemberantasan korupsi sambil dalam single fighter itu melakukan klaim bahwa sukses pemberantasan korupsi tergantung KPK KPK lah yang jagonya KPK lah pahlawannya orang-orang dalam KPK adalah orang-orang istimewa mereka adalah warga negara luar biasa para pejuang mereka melawan maling-maling yang berada di semua lembaga lain maka mereka lah yang harus dibanggakan mereka lah yang harus diagung-agungkan mereka lah yang harus dijaga kalau mereka berbuat salah salahannya harus ditutup kalau mereka apa namanya tes mereka harus lulus yang begini-begini itu bersumber dari satu ideologi yang keliru dalam cara kita memadam demokrasi secara umum sebagai payung dan presidensialisme apa namanya sebagai sistem dari negara kita gitu nah itulah sebabnya apa namanya sekarang kita melakukan koreksi ya kan dan koreksi itu sedang berjalan ya menurut saya undang-undang ini sebagaimana falsafah waktu kita mengubahnya kita mau memperkuat presidensialisme bahwa tanggung jawab pemberantasan korupsi tetap ada pada presiden karena itulah presiden menunjuk pengawas di dalam pemberantasan korupsi pengawas itu sebenarnya bukan saja bertugas mengawas tapi juga menjaga agar KPK jangan keluar dari konsolidasi sistem ya misalnya yang saya sering kritik selama ini kenapa KPK tidak mengandalkan lembaga audit memang di dalam undang-undangnya yang harus diandalkan oleh KPK namanya polisi dan jaksa karena KPK itu penyidiknya itu cuma puluhan sementara PORRI itu penyidiknya ribuan ya kan anggota PORRI kita itu setengah juta ya kan jaksa kita itu puluhan ribu ya kan dan kenapa mereka yang harus diandalkan supaya pemberantasan korupsi jangan ada di Jakarta aja tapi pemberantasan korupsi berada di seluruh wilayah Republik Indonesia 80 ribuan desa 10 ribuan kecamatan 514 kabupaten kota 34 provinsi harusnya orkestra pemberantasan korupsi ada di mana-mana bukan cuma pertunjukan tiga kali sehari di jalan Rasuna Said ketika orang itu pakai jaket oranye lalu disorot ada konferensi persnya ada kantor beritanya seolah-olah itulah itu padahal tidak harusnya ini adalah tercipta sebuah orkestra konsolidasi sistem itulah sebabnya saya sering mengatakan presiden seharusnya dipungsikan KPK harus menggunakan wibawa presiden selain menggunakan wibawa PORRI wilayah jaksa juga harus menggunakan wibawa presiden itulah namanya orkestra waktu itu misalnya saya mengkritik kenapa audit diabaikan kenapa intip diutamakan KPK senang sekali ngintip bau amplop di mana-mana sangat dia bisa cium tuh tapi kerugian negara bertriliun-triliun dalam audit KPK tidak mau diperhatikan tidak mau di follow up padahal itu yang real kalau amplop-amplop itu kan terkait moralitas orang pejabat yang secara tidak etis dia menerima pemberian di luar gajinya itu wilayahnya etik itu bukan wilayahnya KPK kalau di hakim itu ada seperti yang Prof. Aidul tadi katakan itu ada apa namanya KAYE KAYE bahkan bahkan juga diberikan kewenangan untuk nyadap kalau untuk memperbaiki etiknya hakim karena dia adalah komisi judicial ini orkestrasi yang harus dimainkan nggak bisa diperankan sendiri tapi memang di negara kita itu ada kecenderungan cari jenggo cari hero cari orang kuat cari jagoan nah inilah kultur yang tidak boleh lagi kita kembangkan ke depan makanya di dalam revisi ini termasuk nanti apabila KPK betul-betul pegawai-pegawainya sudah terponsolidasi dengan mentalitas baru dengan kultur baru saya percaya orkestrasi pemberantasan korupsi itu akan kita lihat hasilnya secara baik dan ada pun yang lain termasuk sebenarnya KPK harus membantu sebagai think tank sebenarnya saya dari awal mengatakan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan dalam negara itu modalnya itu harus pakai otak nggak boleh pakai otot kalau pakai otot nggak bakalan kuat korupsi itu bukan kejahatan otot korupsi itu kejahatan otak karena itu nanti ada banyak wilayah etik di dalamnya termasuk saya kira Profesor Aydul nanti kalau sempat membantu kita karena ini sudah dikanan kita harus memperkuat peradilan etika diantara pejabat negara karena kita sudah punya tab MPR tentang etika bernegara etika pejabat negara dan sebagainya ini nanti semua orkestra makanya saya setuju dengan pegawai-pegawai lama yang mentalitasnya jenggoisme nggak tahu aturan maunya terabas yang penting tangkap yang penting intip melanggar hukum nggak apa-apa yang penting dapat hasil yang penting tampil yang penting jam tayang ini menurut saya harus dihapuskan karena ini merusak konsolidasi sistem kita dan konsolidasi presidensialisme kita nah itulah mungkin pengantar saya sambil kita menunggu ya keputusan makam agung saya kira dan pegawai KPK saya dengar juga yang baru akan dilantik pada tanggal 20 akan dilantik mulai bekerja 20 Agustus nanti mudah-mudahan era baru dari KPK atau arah baru dari KPK ini akan menciptakan konsolidasi sistem yang baik saya kira kita harus dukung sama-sama kita jangan kayak mohon maaf saya sering mengkritik itu teman-teman kita yang pernah kerja di KPK menjadi pegawai KPK begitu lama akhirnya begitu mereka tereliminasi oleh proses ini kok tiba-tiba menjadi marah sekali dan seolah-olah KPK yang dibangga-banggakan yang diagung-agungkan selama berpuluh-puluh tahun itu seolah-olah dalam satu hari menjadi tidak dihormati seolah-olah menjadi gak ada gunanya seolah-olah gak bisa diandalkan gak bisa begitu dong ini kerja sistem kok ini bukan kerja jenggu-jengguan satu orang tapi ini adalah kerja kita bersama sebagai bangsa kerja kita dan ikhtiar kita sebagai anak bangsa yang semua orang di semua tempat pasti banyak orang baik lebih banyak orang baik dan orang-orang ini tentunya ingin melakukan konsolidasi bersama-sama itu saja mungkin sebagai pengantar terima kasih lalu bagaimana nih tangkapan Pak Fahri mengenai temuan dari Ombudsman ya saya kira akhirnya kan KPK terpaksa menjawab temuan Ombudsman saya terus terang saya Prof. Raidul tahu dari dulu saya punya kritik terhadap lembaga-lembaga lain sikap mereka kepada KPK Komnas HAM dulu terus terang aja saya melaporkan banyak hal melalui teman-teman melalui lawyer kepada Komnas HAM begitu terkait KPK di masa lalu gak berani diproses bayangkan ya mungkin hanya di Indonesia yang namanya tersangka ya kan atau terdakwa gak boleh didampingi oleh lawyer ketika akan diperiksa oleh KPK jadi orang itu dibiarkan harus tarung sendiri melawan lembaga KPK gak boleh didampingi oleh orang yang mengerti hukum ini kan salah ini melanggar HAM ini melanggar konsepsi HAM yang universal yang sudah ada juga dalam undang-undang HAM kita tapi karena KPK yang ngotot Om Nas HAM takut juga wah koruptor itu memang pelanggar HAM jadi dia gak boleh didampingi begitulah argumennya pada waktu itu padahal itu salah orang itu kan masih menjadi saksi masih menjadi tersangka dia bukan narapidana hak-hak politiknya belum dirampas tapi berhadapan dengan KPK dirampas sama juga Ombudsman juga dulu begitu banyak sekali malpraktik KPK yang saya dengan teman-teman laporkan ke Ombudsman gak berani juga itu karena waktu itu KPK itu serem sekali jangankan Ombudsman jangankan Komnas HAM peradilan kita ya kan hakim-hakim kita yang Pak Presiden itu sampai ngomong yang beberapa pejabat sekarang mulai ngomong hakim-hakim di telpon ya bahwa tersangka yang ada atau terdakwa di dalam sidang harus dipersalahkan itu di masa lalu semua lembaga ditakuti mulai dari judikatif eksekutif legislatif kepala daerah kepolisian kejaksaan semua kayaknya ditakut-takuti sehingga gak boleh punya kritik kepada KPK sekarang tiba-tiba mendadak semua ngeroyok KPK gara-gara perubahan konsolidasi sistem kita itu tadi nah jadi ini ada apa sebenarnya saya terus terang tiba-tiba semua melawan pimpinan KPK seolah-olah Firly orang lain padahal Firly itu orang ber apa namanya komandan di KPK jangan lupa Firly itu adalah deputi penindakan di KPK sebelumnya tiba-tiba jadi orang yang diragukan dan inilah yang menurut saya terus terang ini watak kita ini harus kita berhadapan dengan watak inkonsisten dalam negara kita dan karena itulah mari kita sama-sama ingatkan kita konsolidasi sistem ini bukan soal orang ini bukan soal pribadi-pribadi tapi tentang sebuah negara dalam transisinya menuju penguatan demokrasi kita melakukan orkestrasi pemberantasan korupsi mengajak semua pihak melibatkan semua pihak dan kita harus capai hasilnya bersama-sama itulah demokrasi itulah negara gitu baik terima kasih Pak Pari nanti kita juga akan diskusi lagi lebih lanjut dengan Pak Pari tapi sekarang saya mau ke Prof Imron nah Prof tadi kita sudah mendengarkan tiga narasumber kita ya mulai dari Pak Mahfud yang mengatakan memang tadi ini sebenarnya hal biasa TWK ini kemudian Prof Pak Aidul juga menyatakan ini sebenarnya permasalahan di hubungan antar lembaga atau komunikasi politik yang belum dijalankan sampai terakhir tadi Pak Pari bilang ini ada konsolidasi sistem yang belum berjalan gitu ya dan diperlukan orkestra pemberantasan korupsi nah Prof Imron mungkin bisa menanggapi ketiga narasumber kita tadi dan juga apakah benar itu hanya masalah-masalah yang tadi dibicarakan oleh narasumber kita atau ada apa sih dibalik temuan ombudsman juga kita bicara mengenai temuan ombudsman ya silahkan Prof Imron baik Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kepada semuanya Mbak Kenya Mas Heri Prof Aidul Mas Mahfud Siti Pak Fahri yang selalu energetik ya kalau memberikan kita materi membangkitkan semangat ini orasinya luar biasa beberapa hal yang ingin saya catat ya sebagai seorang penanggap ya pengamat katakanlah begitu beberapa salient points ya poin-poin penting yang mengedukasi kita terutama diri saya sendiri dari apa yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu yang pertama barangkali saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Sidiq ya problem atau apa namanya kontroversi mengenai pegawai KPK yang 51 orang itu sebenarnya riak kecil ya saya setuju itu riak kecil di tengah-tengah dinamika yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita bukan hanya negara kita seluruh dunia sekarang ini sedang bergulat ya menghadapi tantangan yang sangat luar biasa yang unprecedented from historical perspective yaitu pandemi COVID-19 di mana dia sudah memporak-porandakan ya tidak hanya sistem kesehatan di tingkat global governance ya WHO sekarang WHO itu sudah menjadi institusi penasehat saja tanpa bisa memberikan solusi terhadap pandemi COVID-19 ini ya jadi ada kekacauan sistemnya kita ini sistem dunia dan regional maupun nasional ini sedang dikacaukan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak kepada krisis ekonomi nah kok sekarang kita itu berkutar ya saya kira Pak Mahfud Siddiq ini ini adalah pandangan politik yang saya kira mengandung wisdom yang sangat tinggi mengapa kita menghabiskan energi ya kepada sesuatu yang sebenarnya itu adalah masalah yang insignificant mungkin penting atau katakanlah tidak mungkin ya tidak menggunakan kata mungkin barangkali ya sebagai kita pengamat itu pasti dirasakan penting oleh orang yang terkena tapi dalam konteks yang lebih besar lagi ini menjadi kelihatan seperti apa ya badai di 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 gelas gitu badai tapi hanya pada cakupan gelas saya kira ini wisdom ini yang perlu dipahami ya oleh semua pihak termasuk yang terkait di dalam kontroversi ini bahwa ada masalah yang lebih besar lagi yang dihadapi oleh kita sebagai bangsa di dalam menghadapi dinamika yang terjadi akhir-akhir ini sudah hampir dua tahun saya kira itu merupakan satu poin yang sangat penting tadi juga disinggung oleh Mas Heri Sucipto ya bahwa KPK ini kan lembaga independen mengapa tadinya kalau presiden misalnya sebelum kontroversi ini ada begitu presiden mengeluarkan pernyataan mengenai KPK langsung rame-rame presiden dikroyok gitu sama orang wah ini intervensi ini KPK kan lembaga independen tapi sekarang mendorong-dorong presiden untuk melakukan intervensi agar proses eliminasi dari yang 51 pegawai KPK ini beliau mengeluarkan diskresinya sebagai presiden untuk mencegah proses eliminasi yang sudah sebenarnya melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku nah ini juga saya kira merupakan salah satu salient points yang penting karena di tengah-tengah kita ingin memberikan kebebasan independensi kepada KPK ada pihak-pihak yang mendorong pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi Dodo untuk melakukan intervensi sehingga independensi dari KPK itu sendiri nanti akan dipertanyakan bukan oleh kita tapi oleh sejarah di masa datang akan ada pertanyaan itu dan kita sebagai bangsa harus menjawabnya saya kira itu merupakan suatu tugas yang sangat berat ya apabila presiden melakukan intervensi itu beliau akan diadili oleh sejarah ini aspek ini saya kira penting kita garisbawahi dan ini juga tadi disinggung oleh Mas Heri maupun Profesor Idol di salah satu segmen presentasi beliau nah poin-poin yang lebih penting lagi yang saya lihat yang saya tarik dari apa yang disampaikan oleh Profesor Idol itu adalah kalau memang itu dianggap pelanggaran hukum ya karena ORI ini entah bagaimana tadi beliau juga mempertanyakan mengapa DPR memberikan ruang ranah apa apa ya litigasi kepada ORI ini Ombudsman Republik Indonesia ini padahal kalau itu terjadi dugaan kesalahan maladministrasi mestinya bisa disalurkan ke PT UN nah apabila memang ada unsur dugaan unsur pidana kan bisa disalurkan kepada pengadilan galur pengadilan jadi tidak menghakimi sehingga seolah-olah sudah diputuskan bahwa KPK BKN Men Reformasi Birokrasi sudah mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan peraturan perundangan seolah-olah dengan demikian maka keputusan dari KPK untuk tidak merekrut kembali karena dianggap tidak memenuhi syarat yang 51 pegawai KPK untuk dipekerjakan kembali di KPK menjadi seolah-olah diadili tanpa harus ada proses pengadilan saya setuju sekali dengan pendapat itu dan ada sebenarnya secara sosiologis dan filosofis tadi Prof Aidul juga sekilas menyinggung tapi sebenarnya ini mempunyai makna yang sangat dalam beliau mengatakan piringnya sudah pecah jadi andai kata katakanlah ya KPK dengan 51 itu di dalam itu adalah satu piring yang utuh sekarang piring itu sudah pecah akibat dari yang 51 katakanlah elemen daripada piring itu piringnya sudah pecah apabila mereka dikembalikan retaknya kan pasti ada justru mengganggu kinerja dari KPK itu sendiri di dalam menjalankan perintah undang-undang memberantas korupsi di negara yang kita cintai bersama ini saya kira ini merupakan poin yang sangat penting dan ditutup tadi ya oleh pernyataan pengamatan dan ini saya yakin ini merupakan akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan Pak Fahri ya karena beliau pernah menjadi wakil ketua DPR menjadi legislator sudah puluhan tahun dan pelaku sejarah juga di dalam era reformasi itu juga mengatakan ini kan merupakan bagian daripada konsolidasi dari sistem demokrasi kita oleh karena itu memang masing-masing lembaga katakanlah kementerian lembaga atau institusi atau komisi itu juga harus berorkestrasi beliau mengatakan demikian dalam konteks bahwa jangan saling katakanlah jegal-menjegal saya lebih unggul karena saya mempunyai beberapa hero di tempat saya sehingga saya saya lah pemegang apa namanya otoritas yang paling tinggi di bidang ini padahal tadi beliau juga mengatakan kemampuan KPK juga terbatas karena penyidiknya itu juga atau penyelidik begitu ya juga terbatas mereka juga tergantung kepada kepolisian kejaksaan yang mempunyai peralatan prasarana dan sarana sampai ke tingkat kabupaten dan kota nah ini kan tidak dipunyai oleh KPK jadi terlalu menonjol-nonjolkan peran dari sebagian orang itu memang mungkin untuk kebutuhan publikasi terlihatnya itu seperti seolah-olah heroik ya begitu tapi ternyata memang ada hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan juga sehingga mereka memerlukan juga kerjasama dengan kementerian lembaga dan institusi lain terutama dengan kejaksaan agung dan juga kepolisian Republik Indonesia saya kira ini merupakan suatu bagian ya pelajaran lah bagi kita pematangan institusi dalam konteks demokrasi dan juga dari mana kita bisa menarik pelajaran bahwa penonjolan-penonjolan sepihak atau mengputus individukan seseorang atau dua orang begitu itu tidak produktif dalam konteks konsertasi kita menghadapi dinamika terutama dalam konteks pemberantasan korupsi saya kira hal-hal seperti inilah mungkin yang barangkali saya berharap sekali melalui edukasi publik seperti ini pihak-pihak yang terkait saya juga tidak punya kepentingan membela atau tidak membela 51 pegawai KPK ini tapi kalau mereka melihat dalam konteks yang lebih besar mestinya masalah ini sudah selesai seminggu dua minggu atau sebulan dua bulan yang lalu saya kira itu yang bisa saya berikan tanggapan Mbak Kenya saya benar-benar saya benar-benar mengikuti cara Anda melakukan bisnis ini sangat profesional terima kasih terima kasih terima kasih Prof Imron ini Prof Imron sudah menanggapi kita genera sumber kita ya kalau Prof Imron bilang tadi memang ini masalah pematangan institusi ya bahwa jangan sampai penonjolan sepihak yang terjadi membuat tidak produktif dalam menghadapi dinamika pemberantasan korupsi begitu ya kita sekarang akan buka sesi Q&A tadi sudah ada yang mau menanggapi silahkan Bang Kapitra Ampera oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb saya tidak sependapat kalau ini soal komunikasi ini soal arogansi dan benaliti kedangkalan lembaga karena setiap lembaga yang dibentuk lembaga baru yang dibentuk ke reformasi ini melahirkan arogansi sehingga mereka memagun dirinya sebagai super body semua saya dialog panjang dengan Lubertus dari Abus Menurie di TV One beberapa hari yang lalu itu mereka tidak punya dasar hukum untuk mengeluarkan refundasi ketemuan itu karena tadi Prof Idol sudah katakan ada ada bagian dia ada ada yuridiksi yang dia bisa masuk dan ada yuridiksi yang tidak dia masuk semua yang ditemukan itu tidak punya dasar hukum dan saya sudah pernah tanya juga undang-undang apa yang dilanggar baik oleh KPK maupun oleh BKN BKN berdasarkan undang-undang nomor 5 2014 pasal 48 itu diberikan kemutlakan untuk pengalisan status karyawan menjadi aparatus penegara hari ini semua lembaga masuk KPK memprotesi jadi abusmen itu mengotori lembaga itu dengan memposisikan ini sebagai peradilan yang bukan menjadi kewenangannya jadi sampah-sampah negara seperti ini harusnya sudah tidak ada ini ngabisin biaya negara saja ngabisin duit rakyat saja harusnya sampah begini ini buang ini lembaganya saya sudah begini bagaimana dengan manusia-manusianya dulu KPK diberikan kewenangan yang absolut kalau orang kampungnya Fari bilang saya tidak ada lawan dua aja dia yang benar ya kan dia aja yang benar apapun halal termasuk undang-undang KUHAP itu gak dianggap dulu dia menganggap dirinya like spesialis padahal gak demikian ya jadi kalau kita selalu membangun banyak mengadopsi banyak lembaga justru mengacaukan kekandangan negaraan kita ya kewenang-kewenang menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan hukum sudah ada banyak peradilan ada perintah usaha negara jadi saya pikir KPK harus abaikan ini lalu BKH juga abaikan kemuan ambusmen kalau perlu ini lembaga ambusmen dibubarkan kenapa ada kepentingan terselubung disini itu cuma diaudit ambusmen berapa banyak dia mendapat sumbangan dari luar negeri saya punya data banyak bagaimana dulu ada anggota salah satu waktu tempel yang orang bandara itu dianggap dari polisi para lembaga polisi lembaga negara ini orang-orang yang kompleks baru dia dapat jabatan langsung muncul jadi super hero ini orang bukan super hero ini orang kadal yang gak ada kakinya jadi saya pikir lembaga seperti ini gak diperlukan oleh negara harus dibubarkan itu pertama kedua yang terhadap 51 ini ini sudah hafkir kalau orang kampung saya di Ndai dan bilang udah masih pajak di BK udah gak orang jadi tidak bisa terhuji kualitas dia kalau dia punya kualitas dia tidak besar oleh lembaga tapi besar oleh kepampuan personal ya dia menyandar di KPK dengan anggaran besar gaji besar masyintas besar di backup oleh kekuasaan besar lalu dia jadi besar dan kan itu tikus bisa lebih besar dari 51 orang ini kalau dia bangun punya kualitas dia bangun lembaga lagi luar negara lalu dia bisa menjadi pengawas melaksanakan ketatan negara atau pemberantas korupsi apalah namanya itu baru jadi di Amerika ada green itu tumbuh dalam negara tapi tumbuh dalam masyarakat jadi yang begini ini tadi Mahfud sudah bilang habiskan energi kita yang tidak laku yang mati pada halusnya begini bonsai sudah amputasi kalau sudah buang abusmen bermain-main politik bermain-main panggung ya sudah bubarkan saja bukan kewenangan juridiksi dia masuk ke wilayah yang jauh jadi saya pikir pertanyaan saya berani nggak dalam kelembangan moya ini mengusulkan ke Presiden untuk bubarkan abusmen Indonesia itu karena dia tidak tidak punya adil di Republik ini terima kasih terima kasih bang kapitra walaikumsalam 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 bang kapitra bilang ini arogansi karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPK dalam masalah TWK alistatus pegawai KPK ini nah tapi menurut ombudsman prof ideal menurut ombudsman ini ada tiga hal yang diduga dilanggar dalam pelaksanaan TWK ini terkait rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN kemudian kedua ada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi asesmen TWK nah sebenarnya dari segi tata hukum sendiri memang benarkah tiga hal ini dilanggar oleh KPK dalam alistatus dalam TWK ini ya terima kasih jadi memang persoalannya kan apa soal jurisdiksi yang menjadi persoalan itu kalau alur itu ya bisa sejak itu maladministrasi memang didihat dari alur seperti itu jadi mulai dari sampai akhir tetapi persoalannya apakah memang yang maladministrasi dalam bentuk pelayanan atau apakah TWK ini bagian dari maladministrasi dalam pelayanan publik nah ini yang jadi persoalan karena misalnya begini tadi ada ditanyakan soal apa soal soal alistatus KPK itu ombudsman itu memandang bahwa alistatus dari pegawai KPK menjadi ASN itu itu tidak tunduk kepada undang-undang ASN karena dia posisinya kan bukan sebagai ASN nah ini jadi persoalan karena pada saat KPK mau melakukan alistatus tentu dia akan konsultasi pada lembaga yang berwenang untuk melakukan manajemen ASN yang melakukan berwenang yang memiliki berwenang dalam manajemen ASN adalah BKN nah BKN kemudian mengatakan oh ini salah satunya harus melalui ya TWK jadi TWK ini kan muncul dari BKN karena BKN memandang dari sisi teknis pegawai KPK sudah memiliki kemampuan tinggi dari sisi manajerial sudah memiliki kemampuan tinggi tapi instrumen lain yang belum diuji adalah TWK nah persoalannya disinilah muncul kalau menurut Ombudsman yang saya ketahui yang saya pahami begitu BKN seharusnya tidak masuk karena ini bukan dia belum menjadi pegawai negeri nah disinilah kontroversi-kontroversi yang menunjukkan bahwa ini soal yang akhirnya masuk ke dalam wilayah tafsir ya tafsir dari dari Ombudsman dari BKN dan dari KPK makanya sampai sekarang saya kira tidak akan ketemu karena merasa BKN merasa ini wawanan kami termasuk untuk menentukan soal TWK kalau menurut itu bukan wawanan dia bukan wawanan KPK bukan wawanan BKN kemudian KPK kemudian KPK Ombudsman mempersoalkan keterlibatan pimpinan itu bukan wawanan dari dari pimpinan 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 apa kementerian Menkumham Menpenerbe kemudian Kepala BKN KPK begitu dan KSN itu bukan wawanan saya kira ini ada soal terkait dengan persoalan pertama kalau dalam soal hukum soal jurisdiksi sebenarnya sampai sejauh mana Cobusman punya jurisdiksi terhadap persoalan TWK ini karena kalau menurut sebagian ahli hukum administrasi dan juga ahli administrasi terutama dalam bidang pelayanan publik TWK ini bukan bagian dari pelayanan publik karena pelayanan publik yang dimaksud itu soal administrasi itu sebenarnya sederhana soal KTP ini harusnya menjadi bagian dari kewenangan dari administrasi kepegawaian dan yang mengontrol yang mengawasi harusnya KSN 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 itu dan ternyata kan kita tahu bahwa KSN terlibat di dalam memberikan mengesahkan hasil dari TWK ini jadi kembali lagi bukan soal apakah setuju dari sisi hukum tapi menyisakan persoalan mengenai batas-batas kewenangan dari masing-masing lembaga ini termasuk kewenangan dari ori ini dan itu yang menjadi masalah dan sekira persoalan ini mungkin yang tadi saya tangkap dari Pak Fahri memang agak aneh dulu itu semua orang mendukung KPK secara institusi tiba-tiba ada 51 orang yang tidak yang tereliminasi tiba-tiba orang menyerang KPK dan mendukung 51 orang ini jadi persoalan sebenarnya ini pertanyaan sederhana ini sebenarnya dulu itu mendukung mendukung orang-orang di dalam KPK atau mendukung KPK lalu lalu kenapa tiba-tiba misalnya ori begitu responsif kemudian sekarang komnasan begitu responsif terhadap 51 orang ini padahal saya tahu juga dulu banyak misalnya hakim itu saya beberapa kali memeriksa hakim beberapa orang hakim yang dia di dalam tanda kutip diteror juga oleh KPK ditelepon dirusak dirusak macam-macam ada seorang hakim yang bahkan keluarganya pun diteror dan saya periksa lalu saya tanyakan ketika hakim itu kenapa Anda tidak lapor ya Pak kami ini hakim kami ini biasa saja lalu kan ada lembaga-lembaga lain ya Pak situasinya kan siapa yang berani kurang lebih menghadapi KPK ini nah sekarang posisinya terbalik jadi ada pertanyaan juga sebenarnya ada persoalan sebenarnya ada apa jadi kalau kalau dari saya tidak mau masuk ke wilayah politik ya karena itu tapi kalau saya bisa memaklumi kalau misalnya muncul pertanyaan dari dari teman-teman di dunia politik mengatakan ini sebenarnya bukan perusahaan hukum ini adalah persoalan ada soal konsolidasi kekuatan politik begitu yang mungkin dulu dilakukan di KPK dan kemudian kekuatan kekuatan-kekuatan politiknya kemudian tercerabut dari KPK karena memang kalau dari sejarahnya saya harus mengatakan sejarah KPK itu kan dulu sebenarnya dalam diseolah dipaksakan ini kan bagian dari mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Pak Bufahri ini adalah bagian dari proyek IMF dulu pada sehingga saya Desember tahun 92 itu dipaksakan harus di harus dilakukan harus dibentuk yang kurang lebih sebenarnya ingin mengamankan donasi donor ada teori di dalam hukum tata negara yang disebut dengan donor driven jadi situasinya ada berapa dari sisi hukum tata negara ketika KPK di awal terbentuk dengan dukungan dari asing ini kemudian mereka melemahkan kekuatan tradisional jadi politik lembaga-lembaga hukum lembaga-lembaga negara yang konvensional dilemahkan dan kemudian kekuatan donor asing donor ini dia menggending kekuatan masyarakat sipil jadi pada akhirnya nah ini yang yang tampaknya tidak berhenti akhirnya kekuatan-kekuatan ini menjadikan KPK menjadi basis konsolidasi politik nah pada saat situasinya sudah berubah karena memang donor semakin berkurang ke Indonesia kekuatan-kekuatan yang melakukan konsolidasi di KPK ini mulai surut dan ya terpaksa situasinya sekarang berbalik nah sekarang mereka di luar posisinya jadi mereka menyerang KPK begitu itu dari sisi politik saya ada beberapa tulisan ada satu tulisan soal ini yang dari sisi apa apa kalau dalam dalam hukum semacam transplantasi transplantasi hukum yang memang sering terjadi dalam satu negara intinya ada persoalan yang bukan semata-mata hukum dalam soal ini sehingga bagi saya penyelesaiannya bukan soal hukum lagi ini soal kearifan untuk menyelesaikan hubungan antar lembaga termasuk menyelesaikan TWK ini kira-kira seperti apa dan dan apa ini harus selesai sesuai dengan prinsip hukum yang ketiga yaitu menemukan kemasalahan manfaatan bersama kepentingan bangsa yang diutamakan sehingga tidak kemudian menguras energi kita karena hukum bukan semata-mata taat pada harus sesuai dengan ketentuan yang yang sangat detil tidak seperti itu ada diskresi ada kewenangan yang yang juga tercantum di dalam undang-undang KPK undang-undang administrasi pemerintah baik ini sebenarnya artinya memang TWK ini bukan terkait pelayanan publik tadi ya kalau ini sudah ada Pak Kudri Sitompul yang juga ingin menanggapi silahkan Pak Kudri terima kasih mengenai adanya keputusan Ombudsman ini ini membuat tambah membuat permasalahan hukum ini tambah pelik pertama-tama komentarnya begini bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Prof. Aidil bahwa kewenangan Ombudsman itu adalah mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan KPK itu bukan pemerintahan walaupun undang-undang amandemen KPK menyatakan KPK merupakan lembaga negara di bawah rumpun pemerintah tapi dia bukan pemerintah bukan pemerintahan jadi ini dia bukan objek dari keputusannya lembaga KPK itu bukan objek yang bisa diperiksa oleh Ombudsman satu mengenai keputusannya pun itu masih didebatkan apakah keputusan itu merupakan pelayanan hukum tadi sudah apa namanya dijelaskan oleh Prof. Aidil itu kesimpulannya bahwa itu bukan pelayanan publik nah kemudian kalau kita mengacu ke undang-undang Ombudsman undang-undang 35 37 menyatakan kalau ada laporan Ombudsman itu hanya dua kemungkinan menerima atau menolak atau menerima kalau menerima dia memberikan rekomendasi nah sekarang permasalahannya isi rekomendasi itu adalah memberikan apa namanya melakukan pembinaan nah di dalam undang-undang Ombudsman itu sendiri tidak ditentukan apa bentuk hukuman ya kalau misalnya di dalam undang hukum pidana perdata maupun itu ada ininya apa bentuk hukumannya jadi hukum katakanlah misalnya kita anggap dia sebagai peradilan semu katakanlah misalnya Ombudsman itu kita anggap sebagai peradilan semu dia harus menghukum hukumannya itu ada di undang-undang nah ini dia melakukan terobosan sendiri jadi ini menimbulkan ketidakpastian hukum kemudian komentar saya juga bahwa Ombudsman memberikan laporan kepada presiden nah menurut undang-undang 35 juga memang Ombudsman itu hasil pemeriksaannya itu bisa dilaporkan kepada terlapor dan atasannya terlapor nah KPK itu gak punya atasan jadi presiden itu bukan atasannya KPK gitu loh ya ini udah udah tambah udah tambah bikin masalah lagi gitu nah undang-undang 35 undang-undang Ombudsman undang-undang 35 tahun 2008 itu berkaitan erat dengan undang-undang pelayanan publik undang-undang 25 tahun 2009 di dalam undang-undang 25 2009 dinyatakan apabila terjadi ada sengketa pelayanan publik kemungkinannya itu adalah kalau misalnya itu adalah perbuatan lawan hukum maka dibawa ke peradilan umum itu jelas disebutkan di dalam pasal 51 52 kemudian kemudian dibilang apabila itu menyangkut soal mal-administrasi ke hukum administrasi negara tata usaha negara dibawa ke PT UN jadi kalau memang mau dikasih rekomendasi maka rekomendasinya itu bahwa perkara ini dibawa ke PT UN atau dibawa ke peradilan umum apakah itu melalui perkara perdata atau pidana ya ini kan artinya keputusannya Ombudsman itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuan perundangan itu sudah jelas jadi apa yang disampaikan oleh Pak Duta Besar Imron tadi sebenarnya kalau memang tidak ini ya kan ya sudah Ombudsman bilang ini kewenangannya kita cuma sampai sini kita tidak bisa memberikan kalau ini silahkan nah tadi sudah disinggung oleh Prof. Aidul mengenai PMH perbuatan melawan hukum nah kalau memang ini di dalam ini memang di dalam diskusi akademik di kampus apabila Ombudsman menemukan ada perbuatan melawan hukum maka Ombudsman itu stop dulu pemeriksaannya diserahkan dulu ke peradilan umum betul gak ada perbuatan melawan hukum kalau itu perdata kalau misalnya itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan atau negara dibawa ke jadi apa putusannya apa namanya putusannya Ombudsman itu ya itu mendahului dari putusan itu jadi saya kira itu komentar nah terakhir nah kalau misalnya tadi dikatakan ada konflik antar lembaga negara saya kira ini dibawa ke makamah konstitusi karena kewenangannya makamah konstitusi adalah menyelesaikan sengketa antar lembaga negara nah ini kan kita tahu menurut undang-undang KPK itu ada lembaga negara ORI juga lembaga negara ya kalau tadi apa Zero Samzan itu ya kalau semua mau menang-menangan ya kan ya udah yang bisa menyelesaikan siapa yang betul ya dibawalah ke makamah konstitusi apakah memang ombudsman boleh mereksa KPK atau tidak kan itu jadi demikianlah komentar saya karena mengingat waktunya sangat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kudri terima kasih ini memang berarti kalau dari Pak Kudri kalau untuk menyelesaikan ini ya sudah dibawa saja ke makamah konstitusi untuk tahu mana apakah ombudsman berwenang atau memang tidak begitu ya Pak Kudri ya oke baik saya sedikit ada mau menanyakan juga ke Pak Maffut kalau dari menurut Pak Maffut masih bersama kita ya menurut Pak Maffut sendiri temuan dari ombudsman ini apakah bisa berpotensi untuk menghambat penyelesaian kasus TWK terhadap 51 pegawai KPK ini Pak karena kan kemarin sebenarnya sudah hampir sudah hampir ini lah ya selesai gitu ya kemudian ada temuan ini lagi bergulir bula panas lagi nah ini apakah akhirnya bisa membuat menghambat penyelesaian kasus TWK ini Pak Maffut saya membacanya dari perspektif orang politik kan Mbak ya perspektif hukum itu tadi sudah banyak ya dari perspektif politik ya dan saya sering menemukan situasi-situasi semacam ini ini ibarat satu panggung yang kecil karena perkara ini perkara kecil awalnya tapi panggung ini ingin dibikin rame untuk waktu lama dan dari waktu ke waktu akan banyak orang yang dipaksa untuk naik ke atas panggung ini tidak relevan apakah yang ditarik naik ini punya kompetensi punya korelasi punya kewenangan punya kompetibilitas atau tidak itu tidak penting yang penting adalah panggung ini dari waktu ke waktu lalu semakin rame di atas panggung itu ada yang perlu ada kontra mereka tidak terlalu peduli karena goalnya ini bukan soal saya bisa kembali jadi pegawai ASN KPK atau enggak itu bukan goalnya bukan di situ kalaupun misalnya misalnya saya berandai ini perspektif politik misalnya ada putusan hukum melalui pengadilan tadi seperti saran Pak Kudri misalnya diputuskan pemberhentian ini tidak sah mereka harus kembali ke KPK dan diterima otomatis sebagai ASN misalnya saya yakin begitu keputusan itu sudah ditetapkan mungkin besok atau rusaknya mereka akan mengumumumkan kami mengundurkan diri dari KPK kenapa the goal-goalnya goalnya itu adalah bukan mau kembali ke KPK bukan panggung ini dibikin panjang rame dan sampai kapan ingin dibikin rame pikiran saya sebagai orang politik ini sampai 2024 Pak kenapa saya bisa mengatakan begitu gini ujung-ujungnya 2024 27 bulan 5 ketika mereka datang ke kantor Komnas HAM yang tadi sempat disinggung Pak Fahri salah seorang dari mereka itu kan mengatakan sebenarnya persoalan pemberhentian kami ini akan selesai kalau Presiden membatalkan proses dan pengambilan kebesar di KPK itu asal Presiden pro terhadap pemberantasan korupsi kalau kita membaca motif politik kalimat ini menjelaskan secara clear apa sebenarnya motif dan targetnya jadi ini panggung akan dibikin panjang orang diundang naik sebanyak-banyaknya begitu ya nanti kira-kira ketika isu ini makin panjang makin rame maka untuk 2024 salah satu isu kontestasinya itu adalah mana pihak yang pro pemberantasan korupsi mana pihak yang anti pemberantasan korupsi entry pointnya apa persoalan ini it's so simple sebenarnya cara orang politik membacanya begitu tadi dokter Kudri sudah memberikan nasihat juga kepada mereka itu untuk memperpanjang jalannya bawalah ke pengadilan ini kan input tambahan dari pak Kudri mungkin mereka tidak akan menggunakan itu sekarang karena kalau digunakan sekarang ya walaupun nanti pengadilan itu bertingkat ending ini bisa lebih cepat gitu jadi sekarang belum 2024 begitu ya jadi saya gak tahu setelah ini nanti lembaga kuasi negara apalagi akan dipaksa naik atas panggung gitu ya mungkin nanti media masa NGO dan segala mungkin akan diajak yang penting panggung ini rame dan bunyinya agak panjang kira-kira begitu jadi bagi saya apakah ya saran atau rekomendasi ombudsman ini mempengaruhi atau tidak secara substantif saya mengatakan tidak tadi provider sudah menjelaskan panjang lebar ya tetapi ini akan menambah keramaian itu saja ya nanti di ujung kalau kita kelihatan siapa yang punya hajat profimron mungkin bisa menanggapi sedikit ini kata pamapus tadi ini ujung-ujungnya sebenarnya 2024 begitu jadi memang sengaja ada pihak-pihak yang sengaja untuk memperpanjang ini panggung ini sampai ke 2024 benar menurut profimron sendiri terus terang saya pikir ini adalah ide yang brilian saya sama sekali tidak berpikir ke arah itu saya tadinya masih berpikir dalam konteks bagaimana memperjuangkan hak dari 51 pegawai KPK agar tetap menjadi bagian dari KPK itu sendiri saya tetap tidak terpikir dan tidak melihat angle yang disampaikan atau yang disinggung oleh Pak Mahfud Siddi dan saya kira dari segi politik dan beliau kan dengan Pak Fahri kita ini kan orang bukan non-politik sehingga kita tidak bisa meraba ranah politik itu tapi saya kira itu ada kebenaran tersembunyi di pernyataan dari Pak Mahfud Siddi itu bahwa bisa jadi memang panggung ini dipilihara selama mungkin dalam konteks untuk memojokkan salah satu kontestan nanti pada tahun 2024 yang akan datang seolah-olah ada kontestan atau partai politik mendukung kontestan itu pro pemberantasan korupsi atau yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi ini merupakan suatu pengamatan yang sangat cerdik yang barangkali kita perlu amati dan mungkin menjadi salah satu topik kita di masa yang akan datang dalam waktu dekat ini untuk mengulik apakah kebenaran ada kebenaran tersembunyi di dalam polemik 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes TWK itu terima kasih oke baik Prof Imran ini sebelum saya memberikan kesempatan kepada para peserta webinar lain untuk memberikan tanggapan ini banyak juga yang mengikuti webinar kita melalui Youtube di Youtube Unity in Diversity jadi silakan Bapak dan Ibu untuk bisa mohon untuk bisa men-share dan juga men-subscribe Youtube dari Moya yaitu di Unity in Diversity yang kita akan banyak sekali webinar-webinar yang membahas mengenai siswa negara yang satu yang sedang berlangsung baik kita kembali lagi ini ke para peserta webinar mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan tadi saya lihat ada dari Pak Fahri oh Pak Fahri baik nah ini Pak Fahri juga maaf sebentar Pak Fahri iya Pak Fahri suaranya masih di mute Pak tapi sedikit saya juga mau bertanya ke Pak Fahri nih Pak tadi kan Bapak sempat mengemukakan tentang konsolidasi sistem konsolidasi dalam suatu lembaga adalah hal yang penting nah dari DPR sendiri Pak apakah juga ada konsolidasi di dalam tubuh DPR mengingat kita tahu seperti tadi saya sampaikan ada juga beberapa anggota DPR yang setuju gitu ya bahwa Presiden ini harus penyataan Presiden yang pernah meminta agar TWK ini dikuti pegawai KPK tidak jadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK ini sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi juga sempat mengeluarkan penyataan yang menyetujui hal tersebut kemudian beberapa waktu yang lalu kita tahu juga ada anggota DPR yang menyampaikan tuntutan terkait TWK ini Pak pada seleksi calon ASN KPK dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi ini saya melihatnya kan di dalam tubuh anggota DPR sendiri artinya ada kontroversi gitu ya nah apakah ada konsolidasi tersendiri di dalam DPR untuk mungkin satu suara dalam menyikapi TWK ini Pak kalau di DPR itu kalau saya lihat sepanjang sejarah DPR memang akhirnya KPK itu menjadi isu politik rutin gitu jadi itulah jeleknya dari memiliki lembaga yang terlalu politis efeknya bahkan melebihi partai politik karena KPK punya kecenderungan yang tadi dikatakan oleh Prof. Imran itu kecenderungan untuk memberikan apa namanya tuduhan gitu kepada orang tidak jelas tapi orang itu dituduh aja Presiden pernah salah gitu ya menurut saya saya pernah kritik Presiden waktu itu memberikan kewenangan kepada KPK untuk memeriksa calon anggota kabinet akhirnya orang dikasih tanda ada yang kasih merah ada yang kasih kuning ada yang kasih hijau katanya yang hijau boleh dilantik yang kuning 6 bulan lagi jadi tersangka yang merah sebulan lagi jadi tersangka ngawur betul itu tapi itu dilakukan oleh KPK akhirnya KPK itu jadi apa namanya rebutan juga gitu ya karena dia ngasih cap ke orang tidak sadar KPK telah menjadi sentrum dari permainan politik akhirnya gitu yang kemudian partai politik secara bergantian tuh memberikan endorsement ada yang marah tapi giliran dia gak kena dia dukung atau mau menjelang pemilu wah dukung kayak gitu-gitulah ya jadi bagian dari kekacauan fungsi dan tidak fokusnya fungsi makanya kan saya sudah mengatakan berkali-kali tentang ini kepada banyak orang termasuk waktu terakhir saya mengingatkan pemerintah efek negatif KPK kepada pertumbuhan ekonomi itu saya meminta pemerintah dalam hal ini presiden dan eksekutifnya di Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan penelitian tentang sejarah pemberantasan korupsi di Korea Selatan gitu karena apa yang terjadi di Indonesia itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di Korea Selatan KPK itu punya kembaran di Korea Selatan namanya Kikek Korea Independent Commission Against Corruption itu namanya dan Kikek ini persis kelakuannya seperti KPK tangkap sana tangkap ini pokoknya tiap hari rame gitu sampai kemudian masyarakat sipilnya nggak kuat mereka datang ke parlemen ini harus diubah dalam fase perubahannya itu karena kalau mereka itu cuma 6 tahun Kikek Bertahan kalau kita kan hampir 18 tahun kalau mereka itu cuma 6 tahun nggak kuat itu melihat kerja sembrono tangkap sana tangkap sini terjadilah migrasi ini yang menarik ini yang menurut saya harus dicontoh di Indonesia akhirnya ini saya ketemu dengan munculnya lembaga baru itu namanya ACRC Anti Corruption and Human Rights Commission jadi Komisi Anti Korupsi dan HAM yang menarik ini si ketuanya yang ACRC ini sekarang itu dia mengatakan begitu salah satu kesalahan kita di masa lalu adalah dia bilang karena lembaga pemberantasan korupsi gagal mempersiapkan lembaga penegak hukum sebagai udung tombak pemberantasan korupsi lalu mengambil alihnya dan itu adalah kekacauan yang luar biasa karena dia bilang akan menciptakan dualisme hukum dan itu yang terjadi di kita kalau orang mau dihukum ringan ke polisi ke jaksaan kalau dihukum berat ke KPK ini dulu nih kita bicara sebelum amandemen sebelum perubahan akhirnya mereka mengambil keputusan sekarang mereka gabung ini lembaga-lembaga yang diperlukan kata mereka bukan penegakan hukum tapi lembaga komplain penegakan hukum itu dalam sistem demokrasi dia akan memperbaiki diri karena tanggung jawabnya ada di tangan presiden presiden bertanggung jawab mereformasi kepolisian kejaksaan bahkan juga secara tidak langsung bertanggung jawab apa namanya memperbaiki peradilan kita nah saya sekarang tadi menyambut Pak Kapitra itu sebenarnya jangan terlalu ekstrim dipandang karena ini agak akademik sebenarnya ini pandangan yang sangat akademik Pak Kapitra Korea Selatan itu berpengalaman menggabung lembaga ombudsman Komnas HAM dan KPK menjadi ACRC dan itu yang saya usulkan sekarang kita perkuat mereka sebagai lembaga komplain yang punya kewenangan sampai ke penyelidikan atau sampai penyelidikan bahkan tidak ada masalah semua komplain akhirnya dalam pelayanan publik itu secara masif itu akan mendapatkan advokasi kita kalau mendarat di Korea Selatan itu begitu kita keluar dari imigrasi itu ada komputer komputernya ACRC begitu kita apply padahal kita ini baru diterima oleh imigrasi doang sudah ada aplikasi yang nanyain ke kita apakah Anda dapat pelayanan yang maksimal atau apakah ada komplain Anda kita bisa mengadu ke situ ACRC akan melakukan investigasi terhadap itu semua jadi kalau Ombudsman Komnas HAM dan KPK itu digabung di gedung merah putih itu menjadi sebuah lembaga komplain sementara kemudian penegakan hukum dan sebagainya itu nanti akan menjadi tanggung jawab mereka yang harusnya bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem peradilan kita menurut saya barulah kita punya lembaga komplain yang luas karena sekarang terus terang komplain ini kan hanya di kota orang ribut-ribut ini kan hanya di kota untung sekarang ada sosial media orang bisa memotret komplainnya lalu dikirim ke sosial media rame di sosial media baru jadi perhatian bagaimana kalau yang tidak rame di sosial media yang tidak mendapatkan akses kepada lembaga komplain lembaga komplain harus dibesarkan di Republik ini tapi itu tadi jelas jangan kemudian karena ini menurut saya itu yang akan mengakhiri tumpang dinding Korea Selatan itu contoh baik setelah kikeknya apa namanya dihentikan ganti asiati investasi berkembang keberanian orang untuk investasi marketnya segala macam tumbuh itulah menjadi backbone bagi industri Korea Selatan yang hebat industri selulernya hebat otomotifnya hebat sekarang apa-apa Korea Selatan tumbuh luar biasa sementara kita terkunci pada ketidakberanian pejabat mengambil keputusan dan ini banyak sekali saya aja nih ya Pak Imron setelah pensiun ini banyak komplain saya saya gak mau gak tahu mesti komplain kemana saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pejabat-pejabat itu ngawurnya luar biasa di kementerian ESDM itu saya lihat itu ngawurnya luar biasa menerbitkan izin berdasarkan dokumen palsu kita gak ngerti mesti kemana harusnya ada lembaga komplain ini yang secara apa namanya masih menerima keluhan masyarakat barulah nanti mereka dipanggil DPR bagaimana penyelesaian ini dan sebagainya saya kira itu mungkin terima kasih karena ini di Sumbawa ini sudah mau isya ini Pak Moderator terima kasih banyak ya terima kasih Pak Pari artinya Pak Pari supaya tidak ada tumpang tinggi huwenang itu harusnya Ombudsman Komnasan dan KPK itu duduk barang duduk bersama baik ini sebelum kita ke closing statement dari masing-masing narasumber mungkin ada lagi peserta webinar ingin menyampaikan pendapat Bu Ruswiati mungkin sebelum kita ke closing statement Bu masih di mute Ibu mohon maaf masih di mute bisa di unmute sementara tidak tapi saya memperoleh banyak hal-hal yang bisa saya buat hari baik terima kasih ya terima kasih semua narasumber semuanya 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 hebat dan bisa menjadi suatu perbandingan terima kasih terima kasih Ibu buat para peserta webinar yang lain juga jangan lupa untuk subscribe youtube channelnya Moya Institute di University akan banyak sekali webinar-webinar semacam ini yang membuat pencerahan kepada kita baik kita akan sekarang karena sudah mau menuju ke akhir dari acara maka saya mohon untuk bisa memberikan closing statement masing-masing narasumber mungkin bisa dimulai dari Pak Mahfud Siddiq terlebih dahulu Pak silahkan Pak Mahfud baik makasih jadi ibarat cerita ini bisa kita bikin panjang bisa kita bikin pendek ya tergantung kita cuma pertanyaan besarnya adalah kalau kita bikin panjang atau manfaatnya untuk masyarakat banyak kalau kita bikin pendek kira-kira apa kebaikannya untuk masyarakat banyak yang jelas tadi saya sempat menjingung soal public mood yang sedang terjadi sekarang ya bahwa masyarakat sekarang punya pergumulan perasaan akumulasi perasaan yang menginginkan begitu banyak tangan yang memberikan perhatian kepada mereka karena banyak anak-anak yatim mendadak sekarang bahkan banyak anak-anak yatim piatu mendadak banyak janda-janda mendadak juga sekarang ya akibat apa namanya pandemi covid ini jadi belum lagi yang sudah merambah desa-desa yang sarana pelayanan kesehatannya juga sedikit jadi mari kita beralih kepada fokus utama masyarakat kita ini yang sedang menghadapi pandemi besar jadi jangan kita bikin panggung-panggung yang sebenarnya ya hanya mengganggu telinga kita tetapi tidak sedikit mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan juga negara saya kira seperti yang saya katakan tadi kalau kita waras ya ini kita bikin pendek ceritanya tapi kalau kita punya kepentingan yang entah kita gak tahu apa ya ini bisa jadi panjang kira-kira begitu terima kasih baik baik terima kasih Pak Mahfud closing statement selanjutnya mungkin kalau Pak Pak Hri sudah karena sudah mau sudah mau Isya sudah tidak bersama kita ya karena di sana di Somba sendiri sudah mau Ajan Isya oke saya ke Pak Aidul silahkan Pak closing statementnya saya ingat soal proses mediasi ya jadi ada teman dari guru besar dari Jepang itu mengatakan dalam sebuah riset di Jepang itu mediasi itu keberhasilannya 80% di kita itu cuma 2% jadi agak meragukan sebenarnya kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di luar koridor hukum dalam artian ini ada proses sosial ada proses sosial politik yang harus kita manfaatkan jadi bagi saya ini saya menyepakati Pak Mahfud tadi ya Pak Mahfud Pak Mahfud Siddiq bahwa ini memang tidak semata-mata persoalan hukum ini sudah kata saya mengatakan di awal ini piring sudah pecah maka persoalan-persoalannya harus kita selesaikan dengan masalah dengan kearifan termasuk bagaimana duduk bersama dan seterusnya agar ini bisa diselesaikan banyak persoalan yang lebih besar kalau diselesaikan hukum betul hukum itu kan menang jadi arang kalah jadi abu gitu kan ujung-ujungnya begitu juga gitu kan saya orang hukum tetapi termasuk yang tidak menyarankan proses hukum dalam artian saling mengalahkan nah gunakan komunikasi antar lembaga karena memang ketua ombudsman itu teman saya mungkin baru beberapa bulan jadi belum sampai setahun saya jadi ketua mungkin butuh juga kemampuan untuk melakukan komunikasi antar lembaga karena sebenarnya ada cara-cara lain yang bisa diselesaikan untuk menyelesaikan masalah kebangsaan ini saya kira itu jadi kunci saya sebenarnya komunikasi antar lembaga negara yang bisa di intensifkan tidak semata-mata memanfaatkan mekanisme administrasi yang sangat detil dan mungkin juga itu multi tafsir dan ini yang terjadi pada kita sekarang kalau ini diperpanjang tidak akan selesai sebenarnya karena semua akan memposisikan dalam posisi yang merasa tafsirnya paling benar walaupun dibawa ke pengadilan juga saya tidak sepenuhnya akan selesai karena saya sebagai seorang aktivis saya sebenarnya mau bicara seperti Pak Mahfud tapi karena saya sudah dikeranggeng sebagai guru besar hukum ya tidak bisa tapi saya memahami ada sisi lain sebenarnya yang bukan sekedar soal hukum terima kasih terima kasih Waalaikumsalam Pak Fari ini ternyata masih bergabung bersama kita ada sedikit closing statement untuk mengakhiri diskusi kita hari ini masih di mute Bapak saya kira Moya Institute memang secara konsisten menyorot ini karena ini salah satu tema penting yang harus diselesaikan karena tadi itu diatasnya ada tema besar yaitu konsolidasi sistem dan saya kira konsolidasi sistem ini adalah topik penting juga sekarang bagaimana sebuah negara menghadapi pandemi kayak begini bergoncang luar biasa tapi kita kemudian tidak melakukan konsolidasi karena itulah menurut saya pintu masuk dari kasus konsolidasi sistem dengan KPK ini harus dilanjutkan karena itulah saya selalu di ujung diskusi selalu mengajukan usulan kepada Moya Institute untuk meneruskan topik konsolidasi sistem ini karena politisi mungkin sibuk ingin menang pemilu tapi para pemikirkan harus memikirkan apakah kita menang itu tadi yang disebut oleh Profesor Idol tadi ya kan kalah menang jadi 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 apa kalah jadi abu menang jadi api atau apa tapi sistem yang terbaik bagaimana kita memikirkannya ini usul saya untuk dikonsolidasi lanjutan tema ini perlu diangkat ke depan kalau menurut saya saya mengusulkan amendement kelima sebenarnya salah satu topik penting karena amendement kelima itu menurut saya itu akan menjadi jalan penyelesaian dari banyak gridlock ketatanegaraan sekarang ini saya kira Prof. Idol tahu mungkin tema ini juga menarik untuk kita bahas dengan beliau nanti terima kasih sekali lagi kepada Moya ini kita akhirnya di kampung terpaksa mikirin negara padahal saya lagi dipaksa keluar dari hutang titipan titipan dari Pak Fari itu Mas Heri adalah kita bikin lagi perbincangan atau diskusi mengenai konsolidasi sistem ini terima kasih usulannya insya Allah terakhir Prof. Imran mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing Prof. Imran terima kasih terima kasih singkat saja karena kita sudah hampir melalui waktu sholat maghrib saya kira satu saja yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya beruntung sebagai seorang Sumatera anak Sumatera tapi dididik di Jawa besar Jawa ada satu wisdom lokal Jawa yang saya ambil adalah berupaya menjadi seorang yang legowo gitu ya karena semakin kita legowo itu semakin mudah kita melepaskan diri dari suatu situasi yang pelik atau sulit jadi saya kira saya ingin menghimbau menggunakan kesempatan yang baik ini untuk meminta para stakeholders yang terlibat di dalam polemik ini untuk masing-masing legowo lah sehingga kita bisa mengkonsolidasikan tenaga pikiran waktu kita untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar skopnya terutama dalam konteks untuk bagaimana kita melepaskan diri dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini saya kira itu saja yang saya sampaikan dalam konteks diskusi kita sore atau menjelang malam ini terima kasih baik terima kasih Prof Imron kita sampai di ujung diskusi kita pada sore hari ini Bapak dan Ibu kalau sedikit menutup dari saya intinya apapun harapan masyarakat bahwa tentunya semoga kisru TWK KPK ini segera terselesaikan tanpa mengendorkan kinerja KPK sehingga tercipta orkestra pemberantasan korupsi yang betul-betul bersih dan jujur dalam niat untuk menghilangkan korupsi di tanah air dan yang betul-betul mementingkan kemaslahatan bangsa jangan sampai kalau mengutip Prof Imron tadi jangan sampai kisru di atas gelas di dalam gelas jangan sampai kisru di dalam gelas itu membuat rusuh di lautan jangan sampai kisru di atas membuat rusuh di masyarakat bawah itu tentunya harapan dari masyarakat pada umumnya begitu ya dan akhir kata saya Kenya Gusna ini mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini ada Pak Mahfud Sidik ada Prof Aydul Fitri Hiyada dan Pak Fahri Hamzah terima kasih juga kepada penanggap kita pada webinar ini adalah Prof Imron Potan dan saya Kenya Gusna ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga para peserta webinar pada sore hari ini jangan lupa untuk terus mengikuti diskusi-diskusi yang digelar oleh Moya Institute baik melalui Zoom maupun melalui YouTube sekali lagi terima kasih salam sehat untuk kita semua dan semoga jangan lupa juga subscribe ya subscribe channel YouTube-nya Moya Institute di Unity University dan semoga saja perbincangan kita pada sore hari ini menambah wawasan kita terhadap isu-isu kebangsaan kepedulian kita terhadap isu-isu kebangsaan dan ada akhir yang harmonis ada akhir yang baik untuk masalah kontroversi TWK pegawai KPK ini sekian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb dan sampai berjumpa kembali di webinar Moya Institute selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Pak Rit Pak 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 Budri dan Pak Kapitra sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang di webinar selamat semuanya Alhamdulillah